Kisah ini bermula dari Arief seorang auditor keuangan dari seluruh PT Jack Food Industri yang saat ini tengah menjalani sidang perceraian Setelah mendengar berbagai saksi dan keterangan serta gagalnya upaya mediasi bagi kedua telah pihak Maka saya selaku Hakim Pengadilan Agama memutuskan jika pasangan suami istri Bapak Arief dan Ibu Yuliana telah resmi berpisah Oda pun untuk pembagian harta akan dilakukan dengan musyawarah bersama Serta hak asu anak akan diberikan kepada Bapak Arief selaku ayah dari anak tersebut Tok 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 Setelah sidang perceraian selesai Pak Arief langsung kembali ke kantornya untuk bekerja Pak Arief sebelumnya saya turut prihatin atas perceraian yang baru saja Pak Arief dan istri lakukan Tapi sebagai seorang yang profesional dan memiliki tanggung jawab Saya terpaksa harus menugaskan Pak Arief untuk mengaudit keuangan perusahaan cabang kita yang ada di Palembang Gimana Pak Arief? Pak Arief bisakah ini ngelakuinya sekarang? Siap Pak Bisa 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 Pak Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mau bersimpati kepada saya Tapi yang jelas masalah perceraian ini memang diinginkan oleh kedua belah pihak Pak Jadi perceraian itu tidak akan membuat hati saya sedih dan mengganggu energi saya Ya sudah kalau begitu Pak Arief bisa melakukan tugas ini sekarang juga Siap Pak Tanpa banyak basa-basi lagi Arief langsung mengemasi barang-barangnya Kamu mau kemana nak? Aku mau pergi ke Palembang bu Mau ada kerjaan disana? Kayak biasa Oh gitu ya sudah kalau begitu kamu yang hati-hati ya nak Disana kalau capek ya istirahat Kalau ngantuk ya lekas tidur Jangan dipaksakan Iya bu tenang aja Ibu gak perlu cemas ya Arief juga kan udah sering bolak-balik pergi ke sana Ya walaupun begitu Sudah bu ibu gak perlu khawatir ya Arief pamit bu Assalamualaikum Sesampainya di Palembang Arief langsung menemui Amel Bendahara perusahaan yang juga seorang pacarnya Arief Mac epilepsy Tok-tok-tok-tok Siapa? Tok-tok-tok-tok-tok-tok Siapa di luar? Is Siapa sih itu di luar? Ganggu orang aja tau gak? Tok-tok-tok-tok-tok-tok Masuk anjir Pintunya gak dikunci Tok 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 Ini orang gila apa budek sih Udah disuruh masuk juga Dari tadi udah dibilang masuk ya masuk Kenapa yuk Sayang kok kamu bisa ada disini sih Ya bisa dong Namanya aku apa sih yang gak bisa buat kamu Hele silit Paling-paling kamu kesini buat kerjaan kan Bukan buat audit keuangan perusahaan kan Ya gitu lah sayang Kamu mah emang gitu Gak pernah sekali-kali mikirin aku Pasti yang ada di pikiran kamu itu kerja-kerja Coba gitu kek Sekali-kali kamu kesini karena aku Bukan karena kerjaan Aku pasti jadi tambah seneng deh kelihatnya Ya kan emang uangnya sayang Kalau aku kesini karena kerjaan Kebutuhan aku udah ditanggung sama perusahaan Mendingan uangku sekarang ini Banyakin aku tabung aja buat pernikahan kita nanti Iya gak? Iya nih kapan kamu mau nikahin aku Tenang aja Sebentar lagi aku bakal nikahin kamu kok Janji ya kamu? Iya aku janji Yaudah sini mana laporannya Ya di laptop akulah Ya biasa aja guys jangan ngamuk Is aneh Siapa juga yang ngamuk? Satu bulan kemudian sesuai dengan janjinya Arief Arief pun kembali datang ke Palembang untuk melamar Amel Jadi begini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Khususnya buat kedua orang tua Amel Kedatangan kami kesini sebagai orang tua dari Arief Ingin menyampaikan niatan baik Arief untuk melamar Amel Gimana Pak Bu? Kalian setuju gak dengan lamaran kami? Kalau saya terus terang ya bu Kalau saya ngeliat Arief ini memang seneng bener saya ngeliatnya Karena dia ini orangnya bekerja keras Baik dan omongannya ini bisalah kita pegang Tapi ya walaupun begitu tetep aja yang menjalankan rumah tangga ini kan Amel Anak kami Jadi semua keputusan kami serahkan aja sama Amel Kalau dari pribadi saya ya saya seneng menerima Arief sebagai calon mantu saya Tapi andai kata Amel bilang enggak ya kita mau buat apa ya kan Karena ini memang hubungan mereka Gitu aja bu kalau saya Iya 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 Pak saya juga setuju dan bisa memaklumi kalau itu Jadi gimana Amel kamu mau gak nerima lamaran ini? Hah gimana Amel? Mau gak kamu? Ya kalau Amel sih ngikut bapak aja Hah bisa aja kamu ini Misalkan bapak setuju bapak Rito Amel mau kok terima lamaran ini? Hah dasar malu-malu kamu ini Bapak pula yang kamu kambing hitamkan kan? Mis apa sih bapak ini? Alhamdulillah ya sudah kalau gitu ini pak seserahan dari kami Mau diterima ya pak Amel juga minta maaf andai kata ada kekurangan dalam acara lamaran ini Ya enggak apa-apa bu namanya juga manusia Pasti pasti saya maafkan kok kalau ada kesalahan Alhamdulillah Jadi nanti terkait dengan waktu nikahnya bagaimana ini? Mis apa sih bapak ini? Orang baru juga dilamar udah sibuk aja bicara soal nikah Ya bukan kayak gitu Mil namanya bapak ini kan mikirnya lebih cepat lebih baik Kalau kalian udah menikah nanti beban bapak kan juga sedikit demi sedikit berkurang ya enggak mas? Hei iya pak Ya tapi gak sekarang juga pak ngomongnya Yang jelas bapak tenang aja pak Kalau soal itu saya akan usahakan secepat mungkin untuk bisa menikahi Amel Nah ya kan Mil? Bener apa kata bapak? Hahaha Akhirnya tepat pada tanggal 17 Maret tahun 2024 Arief pun resmi mempersunting Amel Tapi karena keterbatasan dana acara resepsi ditunda hingga tanggal 5 Mei 2024 Bagaimana para saksi? Sah? 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma inna as'alukamin khairha wa khairima jabal ta'alaih Wa uzubika min sariha wa sari ma jabal ta'alaih Selamat ya mas Sekarang kalian sudah resmi menjadi sepasang suami istri Semoga kalian bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohma Amin 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 Jadi untuk biaya sewa gedung, dekorasi W.O. dan makanannya itu sekitar 40 juta mbak Ya mas, bener sekali Udah full semua itu ya Ya mas, sudah full semuanya Sudah termasuk apa yang saya jabarkan tadi Berarti kalau gitu saya tinggal nyetak kartu undangan aja kan Haripun dihubungi oleh bosnya Dimana Rip, kamu sekarang? Saya masih ada di palembang ini bos Yaudah kalau gitu kamu segera siap-siap ya Karena besok kamu harus audit cabang kita yang ada di Bandung Siap bos, siap Yaudah kalau gitu Singkat cerita setelah menempuh beberapa waktu pada tanggal 24 April Arif pun kemudian sampai di cabang perusahaan yang ada di kota Bandung Arif Arif lalu menemui Ririn, wanita 50 tahun yang menjabat sebagai bendahara perusahaan sekaligus kekasih gelapnya Arif Hai sayang Udah lama datang kesini Enggak, aku baru aja sampai kesini Yaudah kalau gitu Tunggu bentar ya Aku buatin teh dulu buat kamu Mas Selamet, Pak Selamet Iya, Bu, ada apa? Tolong buatin teh ya buat saya dan tamu saya Siap, Bu Gimana yang? Kamu udah transfer uang perusahaannya belum? Belum kok Itu uangnya ada di koper Rencannya sih nanti malam mau aku TF ke rekening perusahaan Oh, tunggu, tunggu, tunggu Tunggu dulu, tunggu, tunggu Sebaiknya uang itu jangan di TF dulu ya ke perusahaan Lah, kenapa emangnya? Ada hal penting yang harus aku sampaikan dulu sama kamu Dan ini ada hubungannya dengan uang perusahaan itu Terus? Untuk lebih jelas, ntar aku jelasin di hotel biasa ya Ntar kita ketemuan di hotel Malam ini juga Ririn dan Arif lalu datang ke hotel yang dimaksud Dan seperti kekasih pada umumnya Mereka pun melakukan ritual bercocok tanam Hingga membuat Ririn bertanya-tanya Kapan Arif akan menikahi dirinya Sebentar lagi, proses penjelahanku akan segera selesai Jadi kapan kamu mau nikahin aku? Hah? Apa kamu bilang? Nikahin kamu? Ya gak mungkin lah Orang aku loh sama sekali gak cinta sama kamu Apa kamu bilang? Gak cinta sama aku? Gak mungkin Ririn, kita ini udah sering berhubungan suami istri yang Jadi mau gak mau kamu harus nikahin aku Gak 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 gak, aku gak mau Aku gak bakal nikahin kamu Kamu itu udah tua, udah keriput, udah peyot Umur kamu juga udah 50 tahun Tapi aku pikir selama ini hubungan kita itu istimewa loh yang Gak ada istimewa-istimewanya Oh iya, sama satu hal lagi Kita ngelakuin ini bukan karena mau menikah Ya karena emang mau ngelakuin aja kan Jadi aku gak punya alasan harus menikahi kamu Kurang ajar Jadi selama ini kamu itu cuma mau senang-senang aja sama aku ini Ya emang, terus kenapa? Kamu gak suka, kamu marah Pertengkaran mereka pun semakin lama mulai membesar Hingga akhirnya mengarah pada uang perusahaan yang dibawah Ririn Oke, sekarang ini aja Aku janji bakal nikahin kamu Asal kamu nyerahin uang perusahaan 43 juta itu kepada aku Gimana? Kamu setuju gak? Kita akan membuat laporan palsu dan Aku akan bertanggung jawab kalau perencana ini ketahuan Gila, kamu ini gila Kamu ini bener auditor gila Auditor berengsek Kamu pikir aku akan setuju dengan rencanamu itu, ha? Ya enggak lah, najis Kurang ajar Maksud kamu apa, ha? Berani bilang aku ini auditor gila? Emangnya kamu itu siapa? Tau apa kamu tentang aku, ha? Dasar wanita geblik Lebih baik sekarang kamu itu mati 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 Akhirnya tempat pada pukul 2 siang Arif pun menemukan sebuah ide Dia pergi membeli koper besar dan memaksa tubuh Ririn masuk ke dalam koper tersebut instaurusi pagi2 di bispi Tauduk 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 Sampai nude za Dan saat malam hari tiba barulah Arief pergi dari hotel menuju rumah adiknya Tak lama kemudian Arief pun sampai di kosan adiknya tanpa banyak basa basi Arief langsung menggotong koper itu dan memindahkannya ke mobil yang dirental Ayo tolongin abang dulu deh, ngangkat koper ini Pelan-pelan, berat-berat banget ini koper soalnya Jir, berat amat sih nih koper, emangnya isiannya apa bang? Udah gak usah banyak tanya, nanti abang jelasin di jalan Bang, sebenernya isi koper tadi apaan sih bang? Kok berat banget perasaan? Itu kalau dikira-kira ada kali bang 50 kiloan Emangnya isinya apaan sih tuh? Isinya tuh kawan abang kerja Astagfirullahaladzim, ini seriusan bang, gak bohong kan abang? Iya makanya ini sekarang kita cari tempat sepi buat buang kopernya Astagfirullah bang, bang kok bisa lah kamu ngelakuin ini semua Udah lah dek, diam aja, abang ini juga udah terlanjur, mau kayak mana lagi? Yang penting selama koper ini gak ada yang nemuin, abang juga gak bakal ketahuan Makanya kau cari tempat yang paling sepi ya, yang gak ada orang lewatnya Satu, dua, tiga Hah, akhirnya keluar juga, ayo dah, ayo balik Keesokan siangnya Arief kembali datang ke kantor untuk berpura-pura menemui Ririn Selamat siang Pak, selamat Ririnnya ada Pak Waduh, saya kurang tahu Pak Kayaknya Bu Ririn lagi gak masuk deh Pak hari ini Soalnya dari tadi, saya gak ngeliat tuh Bu Ririn datang Pas saya nganterin teh Pas saya nganterin teh juga, Bu Ririnnya gak ada di ruangan Oh gitu ya Pak, kemana ya Bu Ririn pergi? Mana hari ini harus audit lagi? Mas, Ibu kemana ya Mas? Kok udah dua hari ini gak pulang-pulang? Ya Dek, Mas juga bingung Ibu di mana Kemarin-kemarin Mas telepon HPnya gak diangkat Mana kita juga gak tahu keberadaan Ibu lagi sekarang Apa? Lapor polisi aja ya Mas? Tapi kalau lapor polisi itu minimal nunggu tiga hari dulu baru bisa lapor Yaudah gini aja, besok kita cek Ibu ke kantornya Kalau besok Ibu gak ada di kantor dan masih belum pulang juga Baru habis itu kita lapor ke polisi gimana? Ya Mas, setuju Besok harinya mereka pun lalu pergi ke kantor ibunya untuk bertanya Permisi Pak, saya mau cari Ibu Ririn, ada gak ya dia di kantor ini? Bu Ririn? Maaf, sebelumnya kalian ini siapanya? Kami ini anaknya Bu Ririn Pak, Ibu udah tiga hari ini gak pulang-pulang Makanya kami pergi ke sini buat nyari Loh, jadi kita ini sama-sama lagi nyariin Bu Ririn toh? Dan Bu Ririn itu juga gak ada di rumahnya Kok bisa ya? Bu Ririn udah tiga hari ini gak ada Pak, Ibu kemana Kak? Apa jangan-jangan Ibu hilang lagi Kak? Eh, kami ini sembarangan aja ngomongnya Ibu tuh gak bakal hilang, Ibu juga gak ada musuh Jadi siapa yang mau ngilangin Ibu? Musuh? Oh iya ya, kalau gak salah dulu 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 itu Ibu kalian sering banget cerita ke saya kalau dia sering berantem sama suaminya Kalau itu memang akhir-akhir ini Bapak sama Ibu lagi gak akur sih Pak Makanya Ibu itu mau pisah dengan Bapak Ini pasti perbuatan Bapak Kak, pasti Bapak yang udah nyulik Ibu Ya itu bener-bener itu Bisa jadi Bapak kalian lah yang nyulik Ibu kalian Kalau gitu gimana kalau sekarang kita lapor aja ke polisi Kalau Bapak kalian lah pelakunya Mereka lalu pergi melaporkan hal ini pada polisi Tapi setelah dilakukan pemeriksaan Polisi tidak mendapati adanya bukti, saksi dan keterkaitan satupun antara suami Ibu Ririn dan Ibu Ririn yang menghilang Koper apaan nih nih? Kok koper masih baru dibuang di semak-semak sih? Wah gila, berat banget jir Ini koper, isinya emang apaan sih? Oh, ada mah mayat, tolong Sontak saja berita penemuan mayat itu tentu viral di mana-mana Banyak berita yang menyiarkan kabar tersebut Ya pemirsa, berita penemuan mayat wanita ini di pinggir semak-semak jalan membuat heboh Penemuan ini bermula dari seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah di sekitar lokasi kejadian Petugas yang penasaran lalu membuka isi koper tersebut yang ternyata adalah seorang mayat Setelah dilakukan penelusan polisi mendapat jika korban terakhir kali terlihat bersama Arief Polisi lalu memanggil Arief untuk dimintai sebuah keterangan Terakhir itu pak, Bu Irin ini sedang berbicara sama Pak Arief Saat itu juga, Bu Irin minta tolong sama saya untuk buatin mereka teh Setelah itu saya gak tau lagi pak Bu Irin juga gak pernah nongol lagi setelah hari itu Saya, saya gak tau pak, saya juga ngobrol berdua aja sama dia Terus, kemana kamu bawa dia pergi? Saya gak pergi kemana-mana pak, orang habis obrolan itu saya langsung pulang ke rumah Udah, kalau gitu ngaku aja, kamu ini tau, kalau kamu itu gak pulang kan, kamu itu pergi sama dia Ya, saya emang pergi pak sama dia ke hotel, itu pun cuma bahas kerjaan aja, gak lebih Habis itu saya udah gak pernah lagi ngeliat dia di kantor Bahkan laporan keuangannya belum dikasih sama saya Dan bener saja berdasarkan hasil rekaman CCTV hotel, CCTV jalan raya, CCTV toko, sidik jari di leher korban Ternyata memang Arief lah pelaku pembunuhan itu Polisi lalu menetapkan Arief dan adiknya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan itu Arief lalu disidang dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara Sedangkan adiknya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara Karena terbukti bersalah dan kasus pembunuhan Ririn Berdasarkan bukti-bukti dan saksi di lapangan Tersangka Arief dijatuhi hukuman penjara 15 tahun Dan adiknya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun